Halo Selanjutnya adalah souvenir Nah, untuk souvenir ini Harganya, jumlahnya Ini kan bermacam-macam banget Kita menyarankan kalau teman-teman punya waktu Dan punya kapabilitas Membuat sendiri Mending dibikin sendiri Ya sekarang kan banyak banget ya Kita bisa beli apa sih Sendok, terus kita package dengan baik Kita beri ucapan, udah bisa jadi souvenir Centong nasi itu Centong nasi Centong nasi yang kayu itu loh Ya, teman-teman bisa ke pasar tradisional masuk Kalau kita nyaranin Main deh ke pasar-pasar tradisional Itu akan jauh lebih membantu teman-teman Untuk nyari souvenir-sovenir yang bisa terjangkau Jangan memaksakan diri sih Jadi buatlah souvenir Pesanlah souvenir sesuai dengan budget kita masing-masing Jangan dipaksain Nomor 7 Nomor 7 ini penting banget sebenernya Kelihatannya nggak banyak orang mikirin ini Tapi menurut kita ini penting banget Krusial Krusial Ini yang bikin acara kita itu Jalan keluarga kita nggak ada yang jadi panitia Jadi keluarga kita pure menikmati acaranya Tidak ada yang terlibat untuk preparation Bahkan terlibat di acaranya Ini salah satu elemen yang penting banget Nomor 7 adalah Rundown Bikin rundown acaranya Nah, di rundown acara itu Nanti ada detail jamnya Jam sekian Pengantin harus sudah ada di sini Jam sekian orang tahu sudah ada di sini Menanggung jawabnya siapa Terus apa yang harus dipersiapkan Nah, kalau teman-teman yang berminat Bisa komen di bawah Kalau memang mau rundown ini Kita akan share rundown kita Free Jadi silahkan komen di bawah Email sih Email kalian Jadi insya Allah akan kita kirim Rundownnya Free Free Langsung dari email kita Jadi buat kalian yang pengen tahu rundownnya Misalnya kalian masih bingung nih Mau Mau nyiapin semuanya sendiri Kayak kami Terus kalian bingung Harus kayak gimana Susunan acaranya gimana Silahkan komen di bawah Komen email kalian Nanti aku bakal kirimin Isi rundown semuanya Dari awal sampai akhir Nomor 8 Brief semua vendor Jadi Hamin 7 lah Antara Hamin 7 sampai Hamin 3 Teman-teman bisa kumpulin semua vendor Kalau kita sih cuma berapa ya Kita cuma nge-brief foto sama video Wedding Yang wedding clipnya Itu kita brief terpisah Terus Satunya kita brief sama pihak restonya Karena restonya mengayumi banyak vendor Dekorasi Musik dan lain-lain Semuanya di handle sama pihak restonya Jadi Kalau rundownnya udah jadi Segera di brief vendor-vendornya Biar mereka juga mempersiapkan Apa yang kurang Apa yang harusnya dihilangkan Seperti itu Biar semuanya sama-sama enak Sama-sama efektif Yang 9 Mencari salah satu orang Untuk menjadi representasi kita Untuk Mengambil Keputusan situasional Waktu acara Jadi gini Sedikit informasi ya teman-teman Kita mempersiapkan Pernikahan kita itu Berdua Hanya berdua Hanya berdua Udah LDR Waktunya mepet Dan mempersiapkan berdua Ini memang dari kita Kita memang gak mau Ada keluarga yang ikut campur Bukannya apa-apa Karena Kita merasa Kita pengen menghormati keluarga Dengan cara Tidak melibatkan mereka Untuk bercapek-capek real Jadi Mereka datang Menikmati Pulang gak capek gitu Iya Hikmat Gak kehilangan Momen nikah kita Salah satunya adalah Mencari satu orang Personal in charge Jadi Dia yang akan Menggantikan posisi kita Berkomunikasi dengan Pihak resto Atau pihak vendor Katakanlah nih Katakanlah gini Tiba-tiba Tamunya memludak nih Harus nambah Porsi makanannya 100 Nah Dia Punya Wawenang Untuk memutuskan Ya sekarang Ya jangan Dia timekeeper juga Dari Randon itu Dibaca nih Katakan jam 10 Lebih 15 Harusnya udah masuk ke ini Ternyata Orangnya gak ada Penggulunya Harusnya 10 Lebih 15 Sudah datang Kok belum datang Nah dia yang nyari Dia yang nelfonin Dia yang ngurus Jadi kita gak Gak repot juga Terus kok Jam Harusnya mulai jam 9 Ternyata MC-nya belum mulai Berkowar-kowar Dia yang memberikan Instruksi ke MC-nya Jadi kita Waktu acara Gak mikir apa-apa Haram hukumnya Untuk kita terjun Ikut campur di acara Semua sudah kita berikan Ke PIC-nya Hamin sekian lah Hamin tiga gitu Semua kontak person Dari vendor-vendor Itu diberikan ke Si timekeeper ini Si WIC ini Sebelum Hari H Kalau aku pribadi Aku memberikan Mewenang dia Untuk melakukan Extend biaya Jadi seumpama nih Harus Nambah Porsi makanan Aku memberikan Estimasi ke dia Kamu punya budget Sekitar 1 juta Jadi gini Seumpama sesuatu Yang harus dibeli Di acara Sesuatu yang harus Ditambah Ketika acara berlangsung Nah dia cuma punya Mewenang Sekitar yang sudah Kita tentukan Waktu itu aku Estimasi dia Cuma 1 juta Dan 0 rupiah Yang kepake Terima kasih buat Kelvin Nah Ini instagramnya disini Tapi udah laku ya Tapi Ini sih Milih satu orangnya Juga usahain Memilih orang yang Bener-bener bisa Dikasih tanggung jawab Jangan yang Kayak ah Karena dia teman deketku Aku pilih ah Tapi dia selama ini Belum bisa menghandle Situasi yang seperti itu Mending gak usah Mending cari bener-bener orang Yang bisa dikasih tanggung jawab Dia punya keberanian Untuk memutuskan sesuatu Cuma kita udah nonton Tapi waktu acara Dia nyusul kita ke Pelaminan Eh ini gimana ya Ini gimana ya Itu gak asik juga Yang terakhir adalah Eksekusi semua itu Di jauh-jauh hari Kenapa Kalau jauh-jauh hari itu Kita masih ada Spare waktu Untuk katakanlah Jaga-jaga Nanti ada apa kek Error apa kek Nanti ketemu masalah apa Nah itu masih bisa diselesaikan Jadi kalau semakin wepet Biasanya Biayanya akan semakin Nambah juga Terus apa lagi ya Terus Ini sih mas Ada itu dapet pertanyaan Kayak gini Kayak Kak gimana sih Cara meyakinkan orang tua Buat Aku pengen punya konsep Kayak gini nih Aku gak mau nikah Yang heboh Super heboh Nah gimana caranya Meyakinkan orang tua gitu Banyak banget pertanyaan Yang kayak gitu Kayak Aku pengen nikahnya Kayak kak asa Tapi aku gak berani Meyakinkan ke orang tua Untuk gini-gini gitu Kalau Saranku nih Saranku pribadi Yang jelas dulu Kayak tadi ya Di step yang keempat tadi Belajari diskusi Dan lain-lain Setelah itu Presentasiin dengan Bahasa yang baik Presentasiin Di waktu yang tepat Ke orang tua kalian Jelaskan Kenapa sih kalian Mau dengan acara Seperti itu Kalau kita sih Dulu Alasannya Karena kita semua Punya Ya bukan bisnis ya Kita punya sesuatu yang Sedang dirintis Kita pengen budget yang kita punya Itu gak terkonsentrasi Di pernikahan kita Tapi kita juga pengen Budget yang kita punya itu Bisa dialokasikan Ke sesuatu yang kita rintis Itu setelah menikah Karena menurut kami Itu lebih penting Jauh lebih penting Itu yang jalan hidup kita Setelah menikah Pasti teman-teman punya Situasi yang berbeda-beda Situasi yang Ya pasti beragam Nah kalau Mau tanya Bisa komen di bawah ya Atau Atau DM Instagram Kita Instagram kita Bisa DM Bisa sharing Kalau kita bisa jawab Ya pasti kita jawab Nanti Kalau misalnya Pertanyaannya Banyak Itu kita Bikin video lagi kali ya Ya bisa Jangan lupa untuk komen di bawah Buat kalian yang mau Dapet rundownnya Ya kalau teman-teman punya Tips yang lain Punya mau nambahin tips yang lain Bisa komen di bawah ya Nanti aku pin Jadi nanti komennya Paling atas Misalnya kalian udah nikah Terus 11-12 sama kami Datang konsep Dan budgetnya Terus pengen ngasih saran Silahkan di komen aja Di bawah ya Dan Tunggu episode Sharing Garing kita selanjutnya Kita bakal Banyak sharing Gak cuma soal nikah ya Soal Banyak hal Soal bisnis Soal merintis Soal mempertahankan Soal bagaimana Mengembangkan Dan banyak hal Jangan lupa Comment Like Subscribe Terus jangan lupa share juga Ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian Mau nikah Terus Pendapatkan informasi yang berguna Dari kami tadi Amin 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 Ya udah kita aja Sampai jumpa di Sampai jumpa di Video selanjutnya Tadah 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 Tadah